Corona melalui Yayasan Mulia Rubani BNI Syariah Rekening 0388 008 009 Untuk konfirmasi 0813-2969-5359 Bisnis lebih prospek dan menguntungkan Toko mesin Maxindo telah membantu Mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia Selama lebih dari 10 tahun Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang Industri yang berkualitas Mesin Maxindo telah teruji Digunakan oleh ribuan pengusaha Di seluruh Indonesia Dengan aneka macam jenis mesin Yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha Menggunakan teknologi termutakhir Dan didukung oleh layanan after sales service Di lebih dari 15 cabang yang tersebar Di seluruh Nusantara Promo harga investor Islamic Grand Village Harga normal saat ini sudah 300 juta Hanya untuk 5 orang yang beruntung Cukup bayar 250 juta saja Segera booking sebelum kehabisan Yang paham investasi Pasti gak bakal mau ketinggalan Ayo diborong Untuk informasi hubungi 0813-2969-5359 Ibadah itu ada dua syarat Syarat pertama apa? Benar sesuai dengan petunjuk Rasul Dengan gagal orbit satelit palapa Maka Kebenarnya harus sesuai dengan betul Wa ala alihi wa sahbihi wa salam Tasliman kathira Kaum muslimin Pemirsa yang dimilakan Allah SWT Alhamdulillah Kembali kita melanjutkan Pembacaan kitab Khud Akhidatak Karya Asyikh Muhammad Jamil Zainu Rahimahullah Dan Untuk kesempatan kali ini Kita akan Membaca Pertanyaan yang ketujuh Setelah beliau Menjelaskan tentang Tujuan terbesar Tujuan yang paling mendasar Mengapa Allah SWT menurunkan Wahyu dan mengutus Para Rasul Yang jawabannya adalah Dalam rangka Untuk Mengajarkan Tauhid Mengembalikan manusia Ke jalan Tauhid Berikutnya Beliau menjelaskan tentang Macam-macam Tauhid Tauhid yang beliau jelaskan Ada tiga macam Dan itu beliau rinci Dengan tiga pertanyaan Yang pertama adalah Tauhid Rububiyyah Yang kedua Tauhid Uluhiyyah Yang ketiga Tauhid Asma'ul Sifat Di pertanyaan yang ketujuh Beliau membahas tentang Tauhid Rububiyyah Ma huwa Tauhidul Rabbi Apa yang dimaksud dengan Tauhidul Rabb Tauhid Rububiyyah Jawabannya Tauhiduhu bi'af'alihi Kal khalqi Wattadbir Waghairihima Yang dimaksud dengan Tauhid Rububiyyah adalah Mentauhidkan Allah Terkait perbuatannya Mentauhidkan Mentauhidkan Allah Terkait perbuatannya Seperti menciptakan Mengatur alam Dan yang lainnya Allah Ta'ala berfirman Alhamdulillahi Rabbil Alamin Sekala puji bagi Allah Dia adalah Rabbul Alamin Rabb semesta alam Wa kala Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Anta Rabbus Samawati Wal Ar Ya Allah Engkau adalah Rabb Langit dan Bumi Muttafakun Alay Hadis Riwayat Bukhari Muslim Dalam hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Menyatakan bahawa Allah adalah Rabbus Samawati Wal Ar Pemilik Pengatur Pencipta Langit dan Bumi Sehingga penulis Hendak menjelaskan Bahwa Inti dari Tauhid Rububiyah Adalah Mengisahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terkait perbuatan Allah Baik yang bentuknya Menciptakan Baik yang bentuknya Mengatur alam Memiliki Menghidupkan Mematikan Memberi Rizki Dan semua Kejadian di alam Raya ini Yang semuanya Adalah Kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan semuanya Kembali kepada Ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Tauhid Rubiyah Tidak ada Tidak ada satupun Makhluk Yang punya Andil Dalam masalah ini Karena Semuanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang menciptakannya Yang memilikinya Dan yang mengaturnya Kemudian Beliau Beralih kepada Penjelasan Tentang Tauhidul Ilah Tauhidul Hiyah Pertanyaan Yang ke-8 Apa yang dimaksud Dengan Tauhid Al-Ilah Istilah lainnya Adalah Tauhidul Uluhiyah Tauhidul Uluhiyah Jawabannya Mengisahkan Allah Dalam beribadah Seperti Berdoa Menyembelih Bernadar Dan yang lainnya Allah Ta'ala Berfirman Tuhan kalian Adalah Tuhan yang satu Tidak ada Tuhan yang berat Disembah kecuali dia Ar-Rahman Ar-Rahim Dan dia Adat yang Maha pengasih Laki maha penyayang Waqala Sallallahu Alaihi Wasallam Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Falyakun Awalama Tadu'uhum Ilaihi Hendaknya Pertama kali Yang kalian dakwahkan Yang kamu dakwahkan Kepada mereka Yaitu Kepada Ahlil kitab Yang tinggal Di Yaman Karena ini Pesan Nabi Ini adalah Pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang disampaikan kepada Mu'ad Ketika beliau Diutus ke Yaman Falyakun Awalama Tadu'uhum Ilaihi Hendaknya Yang pertama kali Kamu dakwahkan Kepada mereka Adalah Syahadat La Allah Dalam Riwayat yang lain Ila Ayy Wahidullah Hendaknya Yang pertama kali Kau dakwahkan Kepada mereka Adalah Agar mereka Mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Redaksi yang pertama Diriyatkan oleh Bukhari Muslim Redaksi yang kedua Diriyatkan oleh Bukhari saja Tayyib Kemudian yang ketiga Adalah Tauhid Asma' Wasifat Tauhid tentang Asma' Wasifat Dan insyaallah Akan kita baca Di pertemuan Berikutnya Tayyib Sekarang kita akan Memberikan penjelasan Tentang Tauhid At-Tauhid At-Tauhid Istilah yang sangat ma'ruf Berasal dari kata Berasal dari kata Wahada Isim Masdar Isim Masdar Ismu Masdar Isim Masdar Atau Kata Dasar Dari kata Wahada Yuahidu Tauhidan Wahada Yuahidu Artinya adalah Ja'al Ja'lu Shai'i Wahidan Mengesakan Mengesakan Baik Ini makna Secara bahasa Kemudian Makna secara istilah Dari Tauhid Berbeda-beda Tergantung Latar belakang Firqoh dan kelompoknya Sehingga Ketika kita Mendefinisikan Tauhid Pertanyaannya adalah Tauhid menurut siapa Tauhid menurut Ahlu Sunnah Tauhid menurut Qodariyah Tauhid menurut Jabariyah Tauhid menurut Mu'tazilah Tauhid menurut Jahmiyah Masing-masing Berbeda-beda Baik Karena itu Jika kita Perhatikan Tentang Perbedaan Pendapat Di kalangan Masyarakat Ketika Menerjemahkan Tauhid Maka Kita bisa Kelompokkan Jadi tiga Yang pertama Adalah Tauhid Menurut Sufi Tauhid Menurut Sufi Mereka Tidak punya Definisi Yang pasti Dalam Masalah Ini Namun Ciri khasnya Adalah Mereka Ketika Membahas Tauhid Itu Sifatnya Hanya Global Sifatnya Hanya Global Jadi Tauhid Menurut Sufi Yang penting Pokoknya Kita Bertauhid Kita Bertauhid Sehingga Mereka Sampaikan Tauhid Itu Dengan Kalimat Yang Sifatnya Umum Tidak Rinci Pokoknya Kita Tegakkan Tauhid Tapi Mereka Tidak Ngerti Apa Itu Tauhid Kita Akan Perjuangkan Tauhid Tapi Mereka Tidak Paham Tentang Pembagian Tauhid Rincian Tauhid Mereka Tidak Ngerti Pokoknya Yang penting Kita Perjuangkan Tauhid Gaya Semua Orang Punya Kepentingan Di Sana Dan Sufi Berharap Disebut Sebagai Ahlu Tauhid Meskipun Bisa Jadi Mereka Itu Tidak Ngerti Tentang Apa Itu Tauhid Sehingga Da'wah Tauhid Menurut Ahlu Sunnah Bukan Sebatas Da'wah Yang Sifatnya Semangat Sifatnya Hamasah Semangat Yang penting Pokoknya Kita Tegakkan Tauhid Ayo Kita Tegakkan Tauhid Bukan Sebatas Itu Tapi Da'wah Tauhid Menurut Ahlu Sunnah Itu Da'wah Yang Rinci Da'wah Yang Detail Bukan Sebatas Kalimat Global Dan Tidak Punya Rincian Sehingga Pengertian Tauhid Menurut Sufi Ini Terlalu Dangkal Dan Itu Hanya Sebatas Yang Penting Pokoknya Kita Sama-sama Punya Semangat Untuk Menegakkan Tauhid Tapi Detailnya Seperti Apa Mereka Tidak Faham Dan Ini Mayoritas Terjadi Di Negara Kita Indonesia Banyak Bagian Karena Semuanya Ingin Diakui Sebagai Ahli Tauhid Meskipun Bisa Jadi Dia Masih Main Jimat Sehingga Kadang Ada Orang Yang Ketika Dia Berjuang Melawan Tirani Melawan Kedoliman Sebelum Dia Berangkat Diisi Dulu Senjatanya Dengan Misalnya Dengan Bertapa Atau Dengan Disuuk Sama Kiainya Didoakan Sama Kiainya Senjatanya Ini Sudah Berisi Mari Kita Tegakkan Tauhid Tegakkan Tauhid Tapi Dia Menyatakan Dia Menyatakan Tegakkan Tauhid Tapi Praktiknya Dia Berbuat Kesirikan Baik Kita Kita Tidak Panjang Lebar Membahas Ini Saya Beralih Ke Tauhid Yang Kedua Tauhid Yang Kedua Pemahaman Tauhid Yang Kedua Adalah Pemahaman Al-Mulahidah Tauhid Menurut Kelompok Yang Punya Penyimpangan Tauhid Menurut Kelompok Yang Punya Penyimpang Sehingga Ini Definisi Yang Menyimpang Nah Ini Bermacam Tergantung Latar Belakang Firkahnya Ada Yang Mengatakan A Ada Yang Mengatakan B Ada Yang Mengatakan C Tergantung Dari Firkahnya Ibn Qayyim Dalam Kitab Niamad Dari Yus Salikin Menyebutkan Beberapa Definisi Tauhid Menurut Kelompok Kelompok Yang Punya Penyimpangan Saya Akan Bacakan Disini Diantaranya Beliau Mengatakan Amat Tauhid Indah Al-Ittihadi Tauhid Menurut Golongan Manunggaleng Kawulolan Gusti Kelompok Yang Meyakini Bahasanya Allah Bersatu Dengan Hambanya Maka Makna Tauhid Menurut Mereka Annal Haqqal Munazza Hua Aynul Kalkil Mushabbah Wa Annahu Subhanahu Hua Aynu Wujud Kulli Mawjudin Bahwa Allah Ta'ala Dat Yang Maha Benar Dat Yang Maha Suci Hakikatnya Menyatu Dengan Seluruh Makhluknya Maka Allah Aynul Wujudin Allah Adalah Wujud Dat Kulla Mawjudin Yang Bertempat Pada Semua Yang Wujud Hakikatuhu Wa Mahiatuhu Wa Annahu Ayatu Kulli Syai' Hakikatnya Maupun Sifat-sifatnya Dan Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Tanda Segala Sesuatu Maka Menurut Sufi Disini Ada Allah Disini Ada Allah Disini Ada Allah Disitu Ada Allah Karena Bagi Mereka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adalah Aynul Wujudikulli Mawjudin That Yang Keberadaannya Berada Di Semua Yang Ada Tayyib Sehingga Konsekuensi Dari Tauhid Sufi Ini Maka Fir'aun Dan Kaumnya Adalah Mu'minun Kamilul Iman Mereka Mu'min Dan Imannya Sempurna Kenapa Karena Mereka Mengakui Adanya Allah Dan Mereka Tau Bahasanya Allah Subhanahu Wa ta'ala Itu Hakiki Meskipun Mereka Tidak Mau Mengikuti Musa Alayhi Salatu Wassalam Wa Min Furu'ihi Dan Juga Bagian Dari Konsekuensi Dari Pengertian Tauhid Seperti Ini Bahwa Penyembah Penyembah Berhala Mereka Berada Di Atas Jalan Kebenaran Karena Sekalipun Mereka Menyembah Berhala Hakikatnya Mereka Sedang Menyembah Allah Bukan Yang Lain Karena Allah Bertempat Di Seluruh Makhlub Tehid Dan Definisi Ini Jelas Definisi Yang Menyimpang Sehingga Pengertian Tauhid Dengan Pengertian Seperti Ini Pengertian Kekufuran Ini Kelompok Yang Kedua Amal Jahmiyah Kata Ibn Al-Qayyim Sedangkan Kelompok Jahmiyah Tauhid Menurut Jahmiyah Adalah Mengingkari Semua Nama Dan Sifat Allah Sehingga Allah Tidak Punya Nama Allah Tidak Punya Sifat Tidak Boleh Menyebut Allah Maha Kuasa Tidak Boleh Menyebut Allah Maha Melihat Tidak Boleh Menyebut Allah Ta'ala Maha Mengetahui Semua Itu Menurut Jahmiyah Bagian Dari Kesyirikan Sehingga Kalau Kita Mengatakan Allah Maha Kuasa Atas Segala Sesuatu Menurut Jahmiyah Ini Kesyirikan Menetapkan Nama Allah Ar-Rahman Menurut Jahmiyah Itu Kesyirikan Karena Tauhid Menurut Jahmiyah Adalah Menolak Semua Nama Dan Sifat Allah Sehingga Satu-satunya Yang boleh Dinisbahkan Kepada Allah Menurut Jahmiyah Hanyalah Nama Mawjud Pokoknya Kamu Cuman Yakin Allah Itu Ada Tapi Kamu Tidak Boleh Menyebut Allah Maha Kuasa Allah Maha Mendengar Allah Maha Melihat Allah Maha Mengetahui Tidak Boleh Menyebut Seperti Itu Siapa Yang Mengatakan Allah Maha Kuasa Allah Maha Melihat Allah Maha Mengetahui Menurut Jahmiyah Dia Mushrik Tauhid Menurut Jahmiyah Selanjutnya Kelompok Yang Ketiga Ammal Qadariyah Tauhid Menurut Qadariyah Tauhid Menurut Mereka Qadariyah Adalah Mengingkari Takdir Allah Dan Mengingkari Ganda Allah Sehingga Allah Itu Tidak Menciptakan Apa Yang Terjadi Di Alam Ini Bahkan Qadariyah Belakangan Yang Dimaksud Adalah Qadariyah Di Zaman Ibn Qayyim Terkadang Mereka Meyakini Tauhid Sebagaimana Keyakinan Jahmiyah Yaitu Tidak Menetapkan Nama Dan Sifat Untuk Allah Maka Menurut Qadariyah Allah Itu Tidak Tau Besok Terjadi Apa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Menciptakan Apa Yang Dilakukan Oleh Hambanya Ini Menurut Keyakinan Qadariyah Sehingga Tauhid Menurut Mereka Mentauhidkan Allah Adalah Meyakini Bahasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Menciptakan Perbuatan Hamba Tidak Menciptakan Apapun Yang Terjadi Di Alam Ini Terutama Perbuatan Hamba Sehingga Perbuatan Hamba Itu Murni Diciptakan Oleh Hamba Makanya Qadariyah Dikelari Dengan Majusi Umat Ini Al-Qadariyah Majusu Hadil Umat Qadariyah Adalah Majusi Umat Muhammad Sallallahu Sallam Sebagai Mana Majusi Yang Mereka Punya Keyakinan Ada Tuhan Cahaya Dan Ada Tuhan Kegelapan Tuhan Cahaya Menciptakan Kebaikan Tuhan Kegelapan Menciptakan Keburukan Sehingga Mereka Meyakini Di Alam Raya Ini Ada Dua Pencipta Qadariyah Juga Demikian Dari Perbuatan Hamba Itu Ada Yang Baik Ada Yang Buruk Yang Baik Allah Yang Menciptakan Yang Buruk Allah Tidak Menciptakan Tapi Diciptakan Oleh Hamba Berarti Ada Dua Pencipta Terkait Perbuatan Hamba Allah Sebagai Pencipta Amal Baik Hamba Dan Hamba Sendiri Sebagai Pencipta Keburukannya Sehingga Meyakini Bahwa Allah Menciptakan Segala Sesuatu Di Alam Raya Ini Dan Tidak Ada Yang Keluar Dari Ciptaan Allah Menurut Qadariyah Itu Kesyirikan Tayyip Ini Kelampok Yang Ketiga Kelampok Yang Keempat Jabariyah Kebalikannya Wa Amal Jabariyah Adapun Jabariyah Fattauhidu Indahum Huwa Tafarrudur Rabbi Ta'ala Bil Khalki Wal Fi'li Wa Annal Ibadah Ghairu Fa'ilina Alal Hakikah Wala Muhdithina Li'af'alihim Wala Qadirina Alayha Menurut Jabariyah Tauhid Adalah Meyakini Bahwa Segala Yang Ada Di Alam Raya Ini Semua Adalah Ciptaan Allah Dan Hamba Sama Sekali Tidak Punya Peran Di Sana Dalam Arti Perbuatannya Itu Murni Digerakkan Dari Allah Sebagaimana Layaknya Wayang Yang Dikendalikan Oleh Dalang Maka Saya Bicara Seperti Ini Anda Ikut Kajian Sambil Ngantuk Atau Ada Di antara Orang Sedang Berbuat Maksiat Sedang Berbuat Dosa Itu Semuanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Mengendalikannya Yang Melakukannya Dan Hamba Sama Sekali Tidak Punya Pilihan Sehingga Siapa Yang Meyakini Bahasanya Orang Yang Bersalah Boleh Dihukum Karena Itu Perbuatan Orang Tersebut Maka Dia Berbuat Syirik Jadi Ketika Ada Orang Bersalah Lalu Dia Dihukum Kenapa Orang Dihukum Dia Berbuat Salah Siapa Yang Meyakini Orang Ini Berbuat Salah Maka Dia Mushrik Karena Berarti Dia Meyakini Ada Yang Menciptakan Perbuatan Manusia Selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Tauhid Menurut Qadariya Kemudian Tauhid Menurut Muqtazilah Tauhid Menurut Muqtazilah Adalah Nafyus Sifat Menolak Sifat Sifat Allah Mereka Mengimani Allah Punya Nama Tapi Mereka Menolak Allah Punya Sifat Ada Nama Ada Sifat Ini Dua Hal Yang Berbeda Ada Orang Namanya Saleh Tapi Sifatnya Jahat Berarti Tidak Sesuai Antara Nama Dengan Sifat Ada Orang Namanya Sugeng Tapi Sakit-sakitan Berarti Tidak Sinkron Antara Nama Dengan Sifat Sugeng Artinya Sehat Ada Orang Namanya Sugeng Tapi Sakit-sakitan Berarti Beda Beda Antara Nama Dengan Sifat Nah Menurut Muktazila Kita Boleh Menetapkan Allah As-Sami' Allah Al-Basir Allah Al-Qadir Allah Apa Lagi Al-Khalik Al-Razik Dan seterusnya Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah As-Sami' Tapi Allah Tidak Mendengar Allah Al-Basir Tapi Allah Tidak Melihat Allah Al-Khalik Tapi Allah Tidak Menciptakan Baik Saya tidak perlu Menerjemahkan Ini Al-As-Sami' Artinya Maha Mendengar Al-Basir Artinya Maha Melihat Al-Khalik Artinya Maha Menciptakan Kita Boleh Menetapkan Allah As-Sami' Allah Al-Basir Allah Al-Khalik Tapi Tidak Boleh Meyakini Allah Mendengar Allah Melihat Allah Menciptakan Itu Menurut Muktazila Siapa Yang Meyakini Allah Mendengar Siapa Yang Meyakini Allah Menciptakan Berarti Dia Telah Menetapkan Tandingan Untuk Allah Dan Itu Kesyirikan Menurut Muktazila Tayyip Dan Itulah Yang Kami Maksud Definisi Tauhid Menurut Beberapa Kelompok Yang Menyimpang Dia Punya Penyimpangan Dalam Masalah Definisi Tergantung Tergantung Dari Latar Belakang Masing-masing Kelompoknya Baik Lalu kita Beralih kepada Kelompok yang ketiga Kelompok yang ketiga Adalah Kelompok Ahlus Sunnah Yang Mereka Memberikan Penjelasan Tentang Tauhid Sebagaimana Penjelasan Yang Disampaikan Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Para Sahabat Kelompok Ahlus Sunnah Waljamah Seperti Apakah Tauhid Menurut Ahlus Sunnah Waljamah Ibn Qayyid Mengatakan Wa ammat Tauhid Alladhi Wa ammat Tauhid Alladhi Da'at Ilayhi Rusulullah Wa nazalat Bihi Kutubahu Wa nazalat Bihi Kutubuhu Fawara Adalika Kullihi Wahua Nau'an Sedangkan Tauhid Yang Diajarkan Oleh Para Utusan Allah Yang Disebutkan Dalam Kitab-kitab Itu Berbeda Dengan Tauhid Menurut Pengertian Kelompok-kelompok Mulahidah Kelompok-kelompok Yang menyimpang Sebelumnya Lalu Apa Kata Ibn Al-Qayyim Ibn Al-Qayyim Mengatakan Seperti Tauhid Itu Ada Dua Pembagiannya Tauhid Menurut Ahlu Sunnah Ada Dua Yang Pertama Adalah Tauhidun Fil Ma'rifati Wal Isbat Tauhidul Ma'rifah Tauhidul Ma'rifah Wal Isbat Yang Kedua Adalah Tauhidun Fittalabi Wal Qasdi Tauhidun Fittalab Wal Qasdi Kata Ibn Qayyim Tauhid Menurut Ahlu Sunnah Ada Dua Kok Beda Pak Dengan Yang Biasa Kami Dengar Bahasanya Tauhid Dibagi Menjadi Tiga Mohon Tidak Komentar Dulu Lihat Bagaimana Keterangan Ibn Qayyim Agar Nanti Kita Bisa Memahami Dengan Maksimal Beliau Mengatakan Tauhid Dibagi Menjadi Dua Secara Umum Yang Pertama Adalah Tauhid Al-Ma'rifah Wal Isbat Mengisahkan Allah Terkait Masalah Keyakinan Tauhid Al-Ma'rifah Al-Isbat Mengisahkan Allah Terkait Masalah Keyakinan Bahasa Selainya Apa Apa yang Kamu Yakini Tentang Allah Itulah Tauhid Ma'rifah Wal-Isbat Sedangkan Tauhid Jenis Yang Kedua Tauhid Talab Wal-Qasti Pengertiannya Adalah Mengisahkan Allah Dalam Amal Perbuatan Bahasa Lainya Amal Apa Yang Harus Kamu Lakukan Sebagai Bentuk Pengesaan Atau Sebagai Bentuk Tauhid Kamu Kepada Allah Itu Dibahas Di Jenis Yang Kedua Baik Untuk Tauhid Jenis Yang Pertama Tauhid Ma'rifah Wal-Isbat Tauhid Yang Sifatnya Keyakinan Dibagi Menjadi Dua Dibagi Menjadi Dua Yang Pertama Adalah Tauhid Ar-Rububiyyah Yang Kedua Adalah Tauhid Al-Asma Was-Sifat Tauhid Terkait Keyakinan Itu Ada Dua Yang Pertama Adalah Tauhid Rubiyyah Dan Yang Kedua Tauhid Asma Was-Sifat Tauhid Rububiyyah Itu Berbicara Tentang Perbuatan Allah Berbicara Tentang Perbuatan Allah Tauhid Asma Was-Sifat Sebagaimana Namanya Berbicara Tentang Informasi Tentang Allah Info Tentang Allah Baik Maksudnya Bagaimana Tauhid Rububiyyah Artinya Adalah Meyakini Apa Yang Dilakukan Oleh Allah Kepada Hambanya Sehingga Ketika Saya Bertanya Kepada Anda Sebutkan Perbuatan Allah Kepada Hamba Lalu Anda Menjawab Menciptakan Baik Satu Satu Poin Tauhid Rubiyyah Apalagi Mengatur Alam Dua Poin Tauhid Rubiyyah Apalagi Memberi Rizki Tiga Poin Menghidupkan Empat Poin Mematikan Dan seterusnya Menghidupkan Mematikan Kemudian Apalagi Menurunkan Hujan Mengendalikan Segala Yang ada Di alam Raya Ini Memerintahkan Malaikat Kemudian Apalagi Misalnya Dia lah Dat yang Melapangkan Dan menyempitkan Rizki Hambanya Itu semuanya Kembali kepada Perbuatan Allah Subhanahu Dan kita Yakin Allah Berbuat Sebagaimana Kita yakin Allah Itu ada Sehingga Dia ada Dan Dia Menciptakan Hambanya Dan Dia Tidak Membiarkan Hambanya Diam Tapi Allah Subhanahu Ta'ala Yang mengatur Semuanya Dan Itu Banyak Allah Sebutkan Dalam Al-Quran Misalnya Allah Berfirman Sebagaimana Dikutip oleh Penulis Alhamdulillah Rabbil Alamin Segala Puji Bagi Allah Rabbul Alamin Dia lah Rabb semesta Alam Artinya Allah lah Yang menciptakan Yang memiliki Dan yang Mengatur Seluruh Alam Baik Tauhid Seperti ini Namanya Tauhid Rubiah Sehingga Ketika kita Meyakini Satu-satunya Dat Yang Mengendalikan Hujan Adalah Allah Berarti Kita Memiliki Tauhid Rubiah Satu-satunya Dat Yang Mengendalikan Rizki Hambah Nyalak Allah Kita Juga Punya Tauhid Rubiah Satu-satunya Dat Yang Mengendalikan Kondisi Kehidupan Di Bumi Ini Kapan Penyakit Itu Datang Kapan Penyakit Itu Pergi Itu Adalah Allah Itu Bagian Dari Tauhid Rubiah Nah Jika Sampai Ada Orang Yang Punya Keyakinan Di Alam Ini Ada Wali Yang Dia Mengendalikan Cuaca Maka Itu Keyakinan Yang Yang Bertolak Belakang Dengan Tauhid Rubiah Sehingga Statusnya Kesirikan Seperti Keyakinan Sebagian Orang Sufi Yang Mereka Menganggap Bahasanya Di Alam Raya Ini Ada Wali Routh Ada Wali Kutub Wali Routh Mengendalikan Hujan Wali Kutub Mengendalikan Cuaca Meskipun Mereka Mengatakan Kita Ahli Tauhid Di Saat Yang Sama Mereka Menyekutukan Allah Dalam Masalah Rubiah Kemudian Tauhid Yang Kedua Adalah Tauhid Asma'i Wasifat Yang Ini Saya Terjemahkan Dengan Tauhid Yang Berkaitan Dengan Info Tentang Allah Info Tentang Allah Apa Saja Info Tentang Allah Banyak Sekali Dalam Al-Quran Misalnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengabarkan Bahasanya Dia Punya Tangan Dia Punya Wajah Allah Mengabarkan Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menciptakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Datnya Maha Esa Di surat Al-Ikhlas Allah Berfirman Itu Semuanya Info Tentang Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Di surat Al-Fatah Tangan Allah Berada Di atas Tangan Mereka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Ar-Rahman Wa Alal Arsh Istawa Ar-Rahman Beristiwa Di atas Arsh Dan Aneka Info-info Tentang Allah Itu Dibahas Oleh Para Ulama Dalam Kajian Tauhidul Asma'i Wassifat Baik Malam Ini Tidak Kita Detailkan Bagian Ini Insya Allah Akan Kita Bahas Di Pertemuan Berikutnya Namun Anda Safe Dulu Satu Keterangan Bahwa Tauhid Asma' Wasifat Adalah Tauhid Yang Arahnya Membahas Tentang Informasi Tentang Allah Dan Allah Menceritakan Tentang Siapa Dirinya Dalam Al-Quran Allah Menginformasikan Siapa Dirinya Siapa Datnya Bagaimana Datnya Apa Sajah Sifat Sifat Yang Dimilikinya Sebagaimana Pula Nabi Sallallahu Sallam Kadang Menceritakan Tentang Hal Itu Dalam Hadis Misalnya Allah Murka Allah Rido Allah Tersenyum Allah Takjub Yang Itu Semuanya Disebutkan Dalam Hadis Nabi Sallam Dan Ada Satu Buku Khusus Yang Ditulis Oleh Ibn Qudamah Yang Menjelaskan Sifat Sifat Ini Secara Detail Dan Cukup Rinci Dan Buku Itu Tipis Sehingga Mudah Untuk Dipahami Oleh Masyarakat Awam Sekalipun Bukunya Berjudul Lum Atul Iqtqad Dan Buku Itu Sudah Diterjemahkan Beredar Begitu Semarak Di Masyarakat Dan Itulah Akhidah Al-Sunnah Tayyip Kemudian Tauhid Jenis Yang Kedua Adalah Tauhid Tolab Walqas Tauhid Yang Bentuknya Amal Perbuatan Pengertiannya Adalah Amal Perbuatan Apa Yang Harus Kamu Lakukan Agar Kamu Mentauhidkan Allah Maka Disitu Ada Banyak Amal Perbuatan Misalnya Solat Solat Banyak Sekali Saya Tidak Perlu Detailkan Solat Kurban Menyembelih Kurban Nadar Dan Seterusnya Sehingga Tauhid Jenis Yang Kedua Tauhid Jenis Yang Kedua Ini Kembali Kepada Perbuatan Hamba Sementara Tauhid Jenis Yang Pertama Itu Kembali Kepada Perbuatan Allah Sehingga Kita Cukup Meyakininya Baik Ibaratnya Begini Saya Kasih Ilustrasi Biar Lebih Gampang Memahami Si A Mau Menikah Si A Mau Menikah Dengan Si B Sampai Akhirnya Berhasillah Terjadi Pernikahan Antara A Dan Si B Baik Pertanyaannya Sebelum A Menikah Apa Yang Dilakukan Nile A Dia Akan Berusaha Untuk Mengenali B Dia Akan Berusaha Untuk Mengenali B Nah Upaya Dia Untuk Mengenali B Dengan Cara Apa Dia Akan Mencari Data Siapakah Si B Dengan Tanya Kepada Temannya Dengan Tanya Kepada Tetangganya Dan Seterusnya Sampai Dia Mendapatkan Informasi Oh B Itu Kayak Gini Bagian Itu Sifatnya Hanya Menampung Informasi Tentang Siapakah B Selanjutnya Setelah Dia Menikahi B Maka Posisi A Sebagai Suami B Sebagai Istri Apa Yang Harus Dilakukan Oleh Kamu Wahai A Agar Kamu Disebut Sebagai Suami Yang Baik Maka Itu Berbicara Tentang Masalah Kewajiban Sebagai Suami Kepada Istrinya Hal Yang Sama Juga Terjadi Pada Pembahasan Tauhid Kita Meyakini Allah Ta'ala Adalah Zat Yang Menciptakan Alam Semesta Dan Kita Termasuk Salah Satu Di Antara Bagian Dari Alam Semesta Maka Yang Perlu Kita Lakukan Yang Pertama Adalah Mengenali Siapakah Allah Mengenali Siapakah Allah Itu Dibahas Di Tauhid Terus Dari Mana Saya Bisa Tau Dan Bisa Kenal Siapa Allah Dalam Al-Quran Banyak Sekali Allah Jelaskan Itu Allah Subhanahu Wa'ata'ala Seling Menceritakan Tentang Siapa Dirinya Wallahul Khaliq Al-Bari Al-Musawwir Dialah Allah Sang Pencipta Al-Bari Yang Menciptakan Pertama Kali Al-Musawwir Yang Memberikan Wajah Yang Menetapkan Muka Dan Wajah Hamba Di Surat Al-Hashar Allah Subhanahu Wa'ata'ala Juga Menyebut Innahu Wassami'ul Alim Sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui Wakanallahu Azizan Hakima Allah Dat Yang Maha Berkasa Lagi Maha Bijaksana Allah Subhanahu Wa'ata'ala Menyatakan Nabi Ibad Anni Anal Ghafur Rahim Sampaikan Kepada Para Hambaku Sesungguhnya Aku Adalah Dat Yang Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Tapi Hukumanku Siksaku Adalah Hukuman Yang Sangat Keras Itulah Tauhidul Ma'rifah Wal Isbad Sudah Nah setelah kita mengetahui tentang siapakah Allah Allah itu seperti ini Berdasarkan keterangan dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi SAW Sehingga kita punya keyakinan tentang siapakah dat yang kita sembah Selanjutnya Lalu apa kewajiban kamu sebagai hamba kepada Allah Itu dibahas di Tauhidul Tolab Wal Qasd Tauhid terkait amal perbuatan hamba Sehingga Sangat sederhana dalam memahami Tauhid ini Intinya kita punya dua kewajiban Kenali siapa rohmu Berikutnya Kenali apa kewajibanmu kepada rohmu Sebagai mana ketika Anda berkeluarga Kenali siapa calon suami Anda Calon istri Anda Selanjutnya ketika sudah menikah Kenali apa kewajiban Anda kepadanya Sederhana Dan itulah inti dari Tauhid Nah dua hal ini Yang menjadi Dua hal ini adalah yang menjadi Tujuan kenapa Allah Ta'ala menciptakan alam semesta Tujuannya adalah Dalam rangka Untuk mewujudkan Tauhid jenis yang pertama Dan Tauhid jenis yang kedua Apa dalilnya Tujuan Allah menciptakan alam semesta adalah Dalam rangka untuk mewujudkan dua Tauhid ini Dalilnya Yang pertama Untuk Tauhidu tolak wal qasd Ini disebutkan oleh Allah di surat Ad-Dariyat Ayat yang sangat makruf Tidaklah aku ciptakan jenis dan manusia Kecuali agar mereka Mau menghamba kepadaku Sehingga Allah ciptakan kita Allah ciptakan jenis dan manusia Agar kita Melakukan tukas Sebagai seorang hamba Sedangkan Tauhid jenis yang pertama Allah sebutkan di surat At-Talaq Allah Ta'ala berfirman Allah Al-Hadad yang menciptakan langit Yang jumlahnya tujuh lapis Dan dia juga yang menciptakan bumi yang semisal dengan langit Yaitu tujuh lapis pula Terjadi berbagai macam urusan diantara langit dan bumi Ada takdir Ada takdir Ada rizki yang Allah turunkan Ada wahyu yang Allah turunkan Terjadi berbagai macam Kejadian antara langit dan bumi Yata nazalul amru Baynahun Allah menciptakan langit Bumi Berarti apa ini? Seluruh alam Dan ada banyak kejadian Di antara langit dan bumi Dan kejadian yang ada di seluruh alam Tujuannya Lihat lanjutan ayat Lita'lamu anna allaha ala kulli syai'in qadir Wa anna allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma Akar engkau mengetahui Anna allaha ala kulli syai'in qadir Bahasanya Allah maha kuasa atas segala sesuatu Berarti terkait apa ini? Rubia Allah Wa anna allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma Dan Allah Ta'ala mengilmui segala sesuatu Berarti terkait asma' Wasifat Sehingga dua ayat tadi Menjelaskan tentang Tujuan Allah subhanahu wa ta'ala Menciptakan seluruh hambanya Wallahu ta'ala alam Semoga bisa dipahami Dan dengan memahami seperti ini Insya Allah kita akan terselamatkan Dari berbagai macam syubhad Yang disampaikan oleh kelompok-kelompok menyimpang Terutama dalam masalah Definisi tawhid yang Tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para ulama al-sunnah Mungkin demikian yang bisa kita bahas Semoga menjadi kajian yang bermanfaat Wa salallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa akhiru ta'wanan Alhamdulillahi rabbil alamin Baik Selanjutnya kami persilahkan Kepada Pemirsa yang mau bergabung Bisa disampaikan melalui line telepon di 0812-2444-3344 Kita tunggu Ada pertanyaan lewat WA? Tidak ada Alhamdulillah Kelihatannya tidak ada pertanyaan yang masuk Baik Alhamdulillah Baik ada pertanyaan satu Silahkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa jazakumullah Baik Tadi kita sebutkan beberapa kelompok yang menyimpang Ada Qodariya, Jabariya Ada Muqtazilah dan seterusnya Kalau di Indonesia apakah ini ada? Indonesia Kelompok-kelompok menyimpang itu ada Namun tidak 100% Kelompok itu kan kebanyakan datang dari Timur Tengah Atau dari negara-negara yang lain Kemudian diserap sebagian Di tanah air Makanya kalau kita katakan Muqtazilah murni Mungkin kita agak sulit melihatnya Atau Jabariya murni Mungkin kita juga agak sulit untuk melihatnya Tapi ketika dia terpengaruh Sebagian pemikirannya terpengaruh Muqtazilah Nah itu ada Sebagian pemikirannya terpengaruh Jabariya Nah itu mungkin ada Sebagai contoh Sebagai contoh Liberal Mereka sangat terpengaruh dengan Ahlul Kalam Dan dalam masalah membangun ideologi Mereka lebih condong kepada Muqtazilah Sehingga orang-orang liberal Bagi mereka Ideologi itu Logika berhak untuk ikut campur Dan itu bagian dari Ciri khas Ahlul Kalam Baik Muqtazilah Maupun Maturidiyah Termasuk Asya'irah Kemudian ada Kelompok yang lain Yang mereka menolak Tentang Hadis Ahad Bisa dijadikan Sebagai alasan Dalam masalah akidah Tapi dia Tidak terpengaruh Dalam masalah Membangun Ideologi Namun Dia punya prinsip Bahwasannya Hadis Ahad Tidak boleh jadi Dalil dalam masalah Akidah Dia terpengaruh sebagian Kelompok Muqtazilah Ada juga yang Menganggap Bahwa Al-Quran itu Produk ilahi Dan itu bagian dari Akidah Muqtazilah Yang meyakini bahasanya Al-Quran itu Makhluk Intinya Untuk Indonesia Satu paket Muqtazilah itu Kadang pecah Menjadi beberapa Kelompok kecil Disini Dia mengambil Satu paket Satu Disini Dia mengambil Sekian persen Yang disini Mengambil Sekian persen Disini Sekian persen Kalau utuh Seperti Muqtazilah Wallahu'alam Nampaknya Kita belum Jumlah Tapi kalau Mengambil Peritilan Peritilan Muqtazilah Nah itu Banyak kita Jumlah di Negara kita Makanya Penilaiannya adalah Kelompok ini Terpengaruh Dengan Akidah Muqtazilah Kelompok ini Terpengaruh Dengan Akidah Qodaria Kelompok ini Terpengaruh Dengan Akidah Jabaria Ada Sebagian Misalnya orang Indonesia Yang Meyakini Bahwa Perbuatan Hamba itu Murni Independen Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sama sekali Tidak Berperan Di sana Sehingga Murni itu Perbuatan Hamba Berarti Dia terpengaruh Dengan Qodaria Selanjutnya Selanjutnya Mengenai Seperti apa Ciri kajian Ahlu sunnah Dan ciri kajian Yang bukan Ahlu sunnah Memang menilai Orang itu berat Namun Ada Salah satu Indikasi Yang Atau Salah satu Metode Yang bisa digunakan Oleh Masyarakat Terutama Yang baru Belajar Untuk Mengenali Apakah ini layak Untuk diikuti Atau tidak Yang saya maksud Disitu adalah Di antara Sekian banyak Dai Yang ada Di tanah air Yang dijadikan Sebagai Narasumber Menurut Anda Siapa yang Dia Menurut Anda Lebih berilmu Dan lebih bertakwa Dia lebih berilmu Lebih bertakwa Dan tentu saja Dia harus Ahlu sunnah Baik Anda Ikuti itu Selanjutnya Ketika ada Dai yang lain Maka Minta Rekomendasi Pak Ustadz Menurut Pak Ustadz Kira-kira Dai ini Boleh tidak Didengerin Kajiannya Kemudian Beliau Menyampaikan Silahkan Alhamdulillah Itu bagian Rekomendasi Sehingga Masyarakat Awam Tidak bisa Menilai Yang bisa Mereka Mereka yang Paham Tentang Latar Belakang Apa yang Disampaikan oleh Masing-masing Dai Kalau orang Awam Suruh Menilai Dia Tidak Ngerti Makanya Kan manusia Bisa kita Bagi menjadi Tiga Mujtahid 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 Pertama Orang yang Bisa Beristihad Dan itu Syaratnya Banyak Untuk Bisa Disebut Sebagai Mujtahid Yang Kedua Mujtahid Mujtahid Ini Orang yang Mengikuti Mujtahid Tapi Mengetahui Latar Belakangnya Saya Yakin Bahasanya Jawaban Dari Syekh Fulan Ini Benar Kenapa Karena Saya bisa Melihat Dalil yang Beliau Bawakan Dalil yang Sahih Dari Al-Quran Dan Hadis Yang Sahih Dan Cara Beliau Dalam Memahaminya Sahih Cara Beliau Dalam Memahaminya Sesuai Dengan Kaedah Yang Berlaku Dalam Usul Fikir Baik Maka Karena itu Saya Menerima Jawaban Ini Yaitu Muttabik Sehingga Muttabik Bisa Menilai Karena Dia Melihat Melihat Hasil Dan Melihat Proses Bagaimana Seorang Muttahid Itu Menyampaikan Fatwa Muttabik Bisa Menilai Oh Prosesnya Kayak Gini Sehingga Muttabik Itu Bisa Memilih Dalam Kasus A Pendapat Syekh Fulan Lebih Kuat Dalam Kasus B Pendapat Syekh Yang Lain Lebih Kuat Itu Muttabik Yang Ketiga Ini Mukallid Mukallid Tidak Ngerti Sama Sekali Pokoknya Bagi Dia Ikuti Siapa Yang Ada Di Hadapannya Karena Itulah Mukallid Tidak Bisa Menilai Karena Karena Alut Taklit Orang Yang Taklit Itu Tidak Bisa Menilai Gimana Dia Bisa Menilai Dia Cuman Pasrah Bongkoan Pasrah Bongkoan Bahasa Indonesia Pokoknya Manut Apa Adanya Madep Mantep Manut Bahyai Itu Mukallid Sehingga Dia Tidak Bisa Menilai Oh Bahyai Saya Itu Keliru Loh Kamu Kalau Menilai Keliru Jangan Jadi Mukallid Ahlu Taklit Itu Hanya Bisa Mantuk Dan Mantuk Bisa Nunduk Dan Nunduk Tidak Ada Yang Lain Nah Ketika Anda Belum Bisa Menjadi Mutabik Karena Belum Bisa Menilai Bisa Hanya Mukallid Maka Acuan Mukallid Itu Tadi Kira Kira Dari Sekian Banyana Rasumber Mana Yang Anda Anggap Paling Bertakwa Dan Dianggap Paling Berilmu Selanjutnya Ikuti Beliau Dan Jadikan Sebagai Referensi Nah Jika Ada Dai Yang lain Maka Minta Rekomendasi Menurut Ustadz Kalau Saya Belajar Di Tempat Ustadz B Ini Bagaimana Kalau Beliau Ngasih Rekomendasi Silahkan Dilanjutkan Itu Salah Satu Di Antara Cara Kalau Dulu Para Ulama Ada Ulama Jarwat Ta'adil Atau Ulama Yang Dia Sudah Masyur Dengan Dengan Apa Ilmunya Seperti Imam Ahmad Imam Syafi'i Maka Ketika Ada Ulama Yang Lain Yang Menyampaikan Hadis Terkadang Para Murid Itu Minta Penilaian Dari Imam Ahmad Menurut Imam Ahmad Fulan Ini Bagaimana Menurut Imam Ini Fulan Ini Bagaimana Dan Begitu Seterusnya Nah Itu Praktiknya Seperti Tadi Wallah Ta'ala Alam Mungkin Itu Yang Bisa Kita Sampaikan Dan Mohon Maaf Jika Ada Pertanyaan Yang Lain Belum Bisa Kita Layani Insyaallah Bisa Disampaikan Besok Subuh Wassalamuala Terima Pilih Telkom Pada Receiver Atau Decoder Anda Untuk